Hai assalamualaikum selamat siang kembali lagi dengan Sidik Nuria Den Channel untuk tutorial kali ini saya akan berbagi ilmu kepada para brother dimanapun anda berada yaitu tentang bagaimana cara melepas atau membuka dan memasang kembali di bagian clap Templar dan noken as pada motor Honda pario injeksi 125 atau 150 ya dan sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah kita lepas dulu di bagian baut pengunci ini ya ini adalah baut pengunci pen untuk Templar atau pelatuk labnya Nah jadi ini kita gunakan kunci 8 seperti ini jadi kita posisikan ini lepaskan dulu awas jangan sampai tertukar nanti ketika kita pemasangan untuk mempermudah silakan para berada semua bisa di video ya ketika kita melepas di bagian komponen ini oke nah kemudian langkah selanjutnya disini ada celah nantinya ya untuk di bagian pen ini kita dorong dari sini aja kita tarik nah sambil kita telah nah ini pemasangannya nanti harus seperti ini ya kemudian untuk Templar nah ini Templarnya ini adalah Templar bagian yang ke arah manipul ya atau ke trotol body ini yang ke bensin nah ini untuk di bagian Templar apa atau pelatuk ya ini ada nomor satu nih atau nah ini juga ada nomor lima terus biasanya di sini tidak ada benjolan sedikit apapun ya untuk di bagian Templar atau pelatuk pada yang jalur in ya atau yang mengarah ke manipulnya ini satu nih kemudian yang satunya sama kita dorong dari sini dan kita tarik nah ini juga ada baut yang ada rat untuk bautnya maksudnya seperti itu oke kita coba lepas nah ini nomor dua bisa dilihat para berada semua ini ada nomor dua terus di sampingnya ini ada yang namanya eh Nah kalau ini berarti exhaust ya Nah ini yang mengarah ke arah kenalpot nah kemudian kalau misalkan kita lihat di bagian ini nah ini ada benjolan sedikit nih untuk X ya Nah kelihatan enggak nah coba nah ini ya ini kelihatan ada sedikit benjolan berarti ini yang jalur X intinya ada nomor dua dan huruf eh aja nih ya biar enggak mumet para berada semua ini untuk di bagian Templar X atau yang mengarah ke bagian knalpot kalau yang di Templar in nah ini sebetulnya bukan angka satu ya ini adalah I berarti intek ya intek in nah ini yang bagian ini jangan lupa Nah selanjutnya para brother semua untuk melepas di bagian knas ya itu bisa kita cukup di tarik aja di bagian ini tapi dengan syarat kita harus lepas dulu untuk baut penguncinya Nenek yang ini nih ini ada baut 10 jangan sampai lupa kita lepas kita gunakan kunci 10 ya di sini kita putar ke arah kiri nah biasanya ketika kita melepas di bagian Templar klep atau knas itu ketika kita mau skir klep ya atau pergantian di bagian apa namanya sil klipnya Hai kayak ini kita dorong aja nggak apa-apa ya ya harus hati-hati santai aja ini sudah terlepas untuk nokenasnya dan kalau bisa para brother semua di video dan dipisahkan ini yang ini yang eknya biar nanti ketika pemasangan tidak sulit nah untuk melepas di bagian klipnya di sini kita gunakan kunci 12t atau 12 shock terus dibawahnya nah ini kita buat tahanan ya bekas kelahar atau penutup klep motor Honda Grand atau apa aja bebas caranya seperti ini ini untuk penahan di area ini biar tidak lecet Oke jadi kita siapkan ganjal nah biar di sini kena ya kemudian di sini kita toko dengan serentak atau kita pukul sedikit ya boleh menggunakan palu atau tangan nggak apa-apa seperti ini saya gunakan kunci 12 jadi kita tokonya dengan cara serentak ya dibikin kaget seperti itu oke kita coba ini mohon maaf saya kerjanya sendirian oke nah seperti itu langsung keluar jangan lupa untuk kancingannya jangan sampai hilang nah ini terus untuk melepas di bagian klipnya kita cukup dorong aja seperti itu nah ini kebetulan saya mau skir klip di motor Honda pario injeksi 125 ya nah ini berkarat atau berkerak kibat oli kebakar nih nah terus untuk melepas di bagian silklap yang ini ini para brother usahakan untuk pergantian silklapnya yang benar-benar original ya Nah cara melepasnya kita bisa dengan menggunakan tang ya atau penjepit apa aja bebas ini kita tarik aja nah oke jadi ini harus kita ganti ini kemudian yang satunya juga sama seperti itu kita siapkan ganjalnya ini saya gunakan bearing ya bearing kecil kemudian di area ini kita toko Nah kalau misalkan bisa para brother semua untuk setiap bagian komponen yang in dan ek dipisahkan ya Oke berarti ini yang ek nah yang ek berarti jalurnya di sini ya Nah untuk klip X biasanya kecil untuk diameternya Oke sekarang kita coba yang in kita lepas caranya sama kita bikin kaget seperti itu kita tarik aja untuk pemasangan di bagian ini nih apa namanya Hai lap ya untuk pernya ini bolak-balik sama aja tidak ada perbedaan ke jadi aman bolak-balik sama Hai dia yang kita lepas di bagian klip innya nah ini sangat kotor sekali berkerak kita skir nanti Hai terus cara membuka di bagian silnya sama kita tarik aja ini dan sekali lagi kita gunakan silklap yang benar-benar original hai 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 terus ini kuku klipnya jangan sampai hilang kita pasangkan Hai Oke para brother semua seperti itu cara melepas atau membuka di bagian klip Templar dan noken as pada motor Honda Pario injeksi 125 atau 150 nanti setelah saya skir saya akan perlihatkan bagaimana cara memasangnya Oke mohon maaf ya para berada semua untuk sekirnya setidak saya perlihatkan karena durasinya lumayan panjang juga dan untuk cara skir klip motor yang baik dan benar itu ada di video saya sebelumnya silakan di cek aja untuk cara sekirnya bebas ya Hai mau ke kanan atau ke kiri arahnya tapi satu arah dan gunakan Amriel Oke saya akan coba skir dulu nanti saya akan lanjutkan Oke sekarang kita lanjut untuk pemasangan di bagian silklap dulu ya untuk pemasangan silklap kita cukup tekan aja seperti ini kita pasang dua-duanya ini pastikan harus bersih ya para brother semua Oke nah selanjutnya kita pasangkan untuk bagian noken as nah ini posisinya di bagian luar ya Hai ini kita gunakan tang untuk mempermudah Hai seperti ini ini harus hati-hati ini udah masuk ya selanjutnya kita pasangkan untuk bagian klep untuk pemasangan klep Hai para berada semua bebas mau yang in atau yang ek dulu ini sayang in dulu ya yang besar ini oke Hai kemudian kita pasangkan untuk pernya ini bolak-balik sama aja ini pastikan bersih ya oke kemudian kuku klepnya kita pasangkan ini kuku klepnya para berada semua disini untuk kuku klep ada yang ujungnya tajam nah ini agak tumpul posisi yang tajam kita pasangkan di bawah ya jangan sampai kebalik nah seperti ini ini yang tumpul dan ada garisnya nih kelihatan ini posisinya di bagian atas ya oke kemudian kita gunakan ganjal di area sini di atasnya kemudian di bawahnya kita ganjal sama atau kita kasih lap ya biar tidak melukai di bagian ujung klepnya oke kita tekan sebentar saya ambilkan dulu untuk ganjal di bagian ininya ya Nah ini bekas plastik silklatnya kita gunakan ya Nah ini kita tekan dengan menggunakan kunci T12 oke awas hati-hati biar di bagian ini jangan sampai hilang ya bagian kuku klepnya kita tekan aja seperti ini nah ini sudah masuk kemudian kita coba tokoh sedikit nah ini aman ya kemudian kemudian yang satunya juga sama seperti itu kita pasangkan di bagian klepnya ini untuk klep bagian ek ya yang mengarah ke lubang knalpot nih Oke kemudian sama bawahnya kita ganjal dengan kelakar dan gunakan lap terus kita pasang di bagian pernya ini kuku klepnya sudah terpasang yang runcing di bawah dan yang tumpul di atas yang ada garisnya itu nah selanjutnya kita pasangkan untuk penahannya ya di sini lalu kita tekan sama ini ada yang menggunakan karet ban bebas aja yang penting untuk penahan ini bi apa bisa bisa bergerak ya jadi seperti karet seperti itu jadi jangan yang keras nih untuk penahannya oke kita coba tekan nah ini belum masuk satu ya kita coba tekan lagi kemudian kita pasangkan untuk bagian pen ini ya pen templar atau pen pelatuk nah ini yang sudah tadi saya jelaskan nomor satu atau iya ini ini adalah yang bagian ke bagian manipul ya mengarah ke manipul Oke tapi cara pasangnya kita cari dulu arah ke manipul berarti yang ini ya Nah seperti ini selanjutnya kita pasangkan nah ini para brother semua sebelum kita pasangkan awas jangan sampai kebalik kalau misalkan kebalik di pemasangan pen ini ini ada jatah buat bau 8 ya jadi posisinya harus seperti ini kalau misalkan kebalik ini tidak akan masuk maksudnya tidak akan bisa mengunci nanti kita oke kita dorong aja dari sini kita paskan ya lubangnya nah ini udah lurus kelihatannya ini udah lurus pas lubangnya kemudian kita posisikan untuk ke penas itu harus bebas dulu ya para berada semua mohon maaf untuk penasnya kita kita putar dulu Oh ini mohon maaf nih kita lepas dulu ya mohon maaf kita posisikan dulu nukernya ini keluar nah untuk posisi nekon as ya ini ada benjolannya nih kelihatan ini posisikan benjolan ini itu harus lurus dengan garis ini nih ya pokoknya di tengah-tengah di sini nih pokoknya harus lurus nah ini yang bagian ininya oke penting ini kita bisa bebas dulu ini untuk mempermudah kita ketika kita pemasangan di bagian templar oke kita pasang kembali ya para berada semua mohon maaf berarti yang in yang mengarah ke manipul nah ini Hai Oke kita pasang kembali Hai terus ini ya sebelum kita pasang kita ukur dulu nah ini udah pas kalau misalkan para brother susah ketika kita pemasangan di area ini kita longgari dulu untuk di bagian setelan klepnya ya dan biasanya ketika kita selet apa setelah seke apa sekir ya di bagian klep itu anda bisa sedikit perubahan nah ini untuk setelan klepnya ini kan jadi mudah nih ketika kita masukkan ya para berada semua Oke kita paskan lubangnya kemudian kita kunci dengan baut 8 kemudian yang satunya juga sama ini yang bagian egg berarti nomor dua ya kelihatan nomor dua terus di ujung ini ada perbedaan sedikit nih terus ini ada kode huruf E ya oke kita pasangkan ini posisinya jangan sampai kebalik seperti ini ada perbedaan selet bukan hai yang ini woven ini yang mengarah ke bagian ujung klep ya ini ada ke bagian ujung klep kalau ini adalah yang dari bagian luarnya ya sekali lagi ini yang mengarah ke ujung klep Yang ini adalah yang di bagian luarnya Karena kalau misalkan Kita memerlukan Untuk setelan klep Jadi yang dilanggar ini adalah bagian ini Kita pasangkan Ini juga sama ya para brother semua Kita sesuaikan dulu Ini kita sesuaikan dulu Berarti arahnya seperti ini Karena ini adalah Untuk bau 8 Untuk mengunci Jangan sampai kebalik Nah kalau misalkan seperti ini Kita pasangkan Sambil kita lihat Kita paskan ya Ini sudah pas Kemudian kita pasangkan Untuk baut penguncinya Ini baut 8 Oke Dan selanjutnya Kita pasangkan Untuk baut 10 Untuk mengunci Di bagian lokenasnya Awas jangan lupa Untuk linknya harus terpasang ya Para brother semua Karena yang kita tahan adalah Cluckernya Atau bearingnya nih Kalau misalkan tidak terpasang Untuk ringnya ini Itu Di bagian lokenas takutnya keluar ya Seperti itu Oke Jadi seperti itu para brother semua Cara membuka dan Memasang kembali Untuk bagian Klep Silklep Templar Atau pelatuk klep Dan juga di bagian lokenas Pada motor Onda Pario injeksi 125 Atau 150 Jangan lupa Mohon untuk bantu Subscribe-nya Semoga channel ini Selalu berkembang Dan ilmunya Selalu bermanfaat Bagi kita semua Oke Terima kasih banyak Para brother semua Dan apabila ada yang ditanyakan Tulis aja di kolom komentar Disitu Saya tuliskan juga Nomor telepon Dan WA-nya di 0858-634-91419 Oke Terima kasih Dan salam Otomatif